hai 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 orang yang kita tanya-tanya sekarang halo halo ngumpul-ngumpul di sini ngumpul-ngumpul ini apakah ini spoiler pertama jersey timbas Indonesia coba dong kita lihat Oh itu itu jersinya coba ooooi timnas kita kawan-kawan teman-teman semua tim masjid hari ini udah kok udah pakai jersey semuanya keren banget dong bandelby ini sumpah ya dari tadi tuh dukungannya orang-orang di live chat itu meledak banget panas banget ada ngasih kata-kata buat viewer yang sekarang lagi nonton 8 juta orang yang lagi mendukung kalian dengan sebagai timnas coba ada ngasih sepatu kata-kata buat yang mendukung di satu Indonesia lagi nonton nih thank you guys yang udah mendukung kita dari tadi nontonin sampai jam 9 sekarang thank you ya semuanya Iya thank you tuh matanya kelas warna dan banget lebih nih tadi kan di split tuh 13-1 nih lawan Vietnam yang katanya rival itu gimana sih suasana dari tim sendiri ya biasa aja happy ya terus oh happy ya aja terus gini selalu happy oh happy terus kalian heavy terus ya terus yang game kedua tadi kan agak sedikit beda ya kayak wah agak terakhir itu gimana kayak kerasa ngasih perbedaannya apa sih yang terjadi tadi kalau boleh spil dikit gitu bang delby ya nggak nothing special sih cuman ya mungkin kita juga kurang latihan sebelum latihan banyak juga dihaven oh kurang latihan tapi bisa 90 di turnamen ini tanpa kalah gitu iya nih iya nih gila-gila kalian gimana sih rasanya jadi orang yang dari babak grup stage nggak terkalahkan sama sekali di sini tuh kalian ada rasa pride kayak enggak nggak percaya atau lega atau gimana dari bang delby kalau gue gue udah expect ya kenapa kenapa kok bisa kayak gitu expect pede aja sama timnas terus tadi Bang delby kan lihat juga ya ada momen Budi hampir halnya tepek kematian waktu yang luas yaitu itu gimana tuh reaksi yang empat kila Iya semua pada teriak-teriakin iya itu sumpah walaupun Spike sudah meledak tapi kelas banget sini tim nasi Indonesia dan menurut Bang delby keren lubut oke keren lubut keren keren buat Bang delby nih tim nasi Indonesia yang sekarang menurut Bang delby preparationnya ke si games dengan turnamen CAEC sekarang itu gimana sih apakah sudah siap atau masih harus berlatih lagi atau gimana nih harus masih berlatih ini baru 10% dari kita nih Oh 10% dari kita kelas katanya Pak Budi tapi nih wah udah di luar ekspektasi banget kalau sepuluh persennya kayak gini kalau 100 persennya kayak gimana ya Gere ya dan ini di komen-komen ya minta sepatah dua kata-kata dari bg-takel boleh enggak nih tak-tak-tak lo harus tak 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 udah lo menang woy menang bang yang mau gurnya menang bagi agil oleh bagi agil-bagi agil-bagi agil dia yang jadi master mainnya tak udah dateng orangnya pagi lagi 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 dipanggil-panggil sini coach Agil cepat-cepat cepat cepat Wow imba gila ya 10% kekuatan gak semua sambut please welcome coach keren banget halo halo gimana nih dari babak grup stage kan manage ya tujuh player gitu gimana sih rotasinya kayak ada nggak sih rencana misalnya kombinasi player ini bagus kira-kira untuk ngelawan negara ini atau kayak efek lagi trial aja kayak lagi pengen nyoba-nyoba chemistry mereka aja lebih ke arah emang lagi nyoba-nyoba juga sih karena emang mau coba manfaatin semua potensi yang bisa kita pakai karena player kita itu juga kan gokil sebuah kan jadi gua pun lumayan bingung juga kan jadi gua mau coba emang yang paling oke sih jadi kemarin contoh tiba-tiba main sclacer main race itu gue juga pengen coba juga sih ini ini boleh bolang kayaknya Oh yang di yang kayak pas dari grup stage kan yang di interview BG your terus coach itu di belakang kayak serius banget gitu mukanya ya kayak enggak udah udah kelihatan ya di background ya emang iya bener-bener eh malu boleh ini enggak sih boleh sedikit kasih ceritanya prosesnya gimana kok terpaksa tapi bisa-bisa masuk terus bisa 9 kemenangan berturut-turut 9 kosong gimana tuh awalnya awalnya enggak sih bakal kayak gini hasilnya udah pasti ekseksi karena dari dari gua juga yakin sama player-playernya kan dari tujuhnya memang udah yang paling menurut gua paling oke lah jadi gua gua bersama sama mereka sih Oh percaya sama player aja oke 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 dan disini ada-ada pesan-pesan ngasih kan dari kemarin tuh gua nggak tahu coach coach Agil merhati live chat nggak sih atau fokus sama gameplay anak-anaknya aja karena dukungan lu luar biasa banget loh coach gue yakin sih lu baca dikit-dikit sih lu baca dikit-dikit baca dikit-dikit jadi lu kalau misalnya karena biasa kan terlalu terlalu fokus sih kalau gue ya ya mungkin kalau anak-anak mungkin baca cuman kalau gua ya baca nggak terlalu baca cuman padahal sekilas-sekilas aja sih tapi ini mumpung nih mumpung masih di sini tuh lagi pada rame nih lagi pada tuh lagi pada hormat-hormat semua tuh orang-orang berapa juta pak 18 juta Wow banyak tuh coba gua boleh boleh coach Agil sepatah dua patah kata dong untuk yang nontonin di sini weh Oke ada siap 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 apa-apa Oke let's go indoprise Oh let's go indoprise thank you kok Agil waduh thank you thank you thank you gua kedepannya BG Bolang BG Bolang BG Bolang mau ngomong BG Bolang nggak mau malu malu bagi pros main bagi pros main bagi pros main bagi pros main mana Raffi tapi ini sini maaf ditarik satu-satunya boleh-boleh iya boleh respect let's go indoprise Hai nih kira-kira sih pantun kirain ngomong pajaknya iya iya loh kirain pantun oh eh BG pros main ini gimana halo halo saya dengar-dengar di sini abang jadi asisten coach ya bener apa tidak Iya bener-bener gimana sih gimana sih job desnya itu apa peran anda di sini nih boleh-boleh spill dikit nggak sih kalau so far itu paling yang analisa musuh ya kebantu juga kita kayak kurangnya apa kita perlu ngapain boton musuh yang spesifik misalkan suka kayak gini atau kayak gitu tuh rata-rata gue yang ngasih ide gitu kayak bisa kita counter salah atau gimana jadi kali ini job desnya bukan main ya membantu pakai otak lebih respect dong BG rapi nih terus kan tadi emang udah analisis ya sejauh ini musuh dari negara mana timnas yang paling meskipun udah obvious ya jawabannya tapi menurut-menurut abang sendiri tuh dari negara mana yang paling alot dan playernya spesifik yang paling nyusahin timnas Indonesia yang mana kalau dari turnamen ini ya berarti ya kalau dari turnamen ini sih yang expect ya Malaysia sama Vietnam ya masih bukan nge-nge-nge-nge-nge negara lain tapi kan player-player dari negara yang lain jarang kita dengar gitu di turnamen-turnamen yang tim jadi kalau misalkan untuk player ya kayak crazy guy misalkan dari todak itu ada aduka gitu jadi player-player yang udah kita expect tapi kalau misalkan di turnamen ini sih karena kan kita juga masih nyawa-nyoba ya kayak player segala macem dan apabila dapat hasilnya kayak gini senang sih kayak kita ngebangun chemistry juga kan soalnya buat nanti di se-games yang bener kan jadi kalau untuk lawan yang berat sih paling kalau ngasih Vietnam Malaysia Vietnam Malaysia expecting aja kelihatannya sih dari skornya ya tapi ya benar ngira nggak kalau bakal sembilan kosong banget gitu atau ada-ada pikiran ini bakal kesandung nih sama Vietnamnya di final atau gimana kalau masalah kesandung nggak sih yakin sih kita bisa ngalahin semua karena menurut gue tujuh player ini akhirnya firepower dibandingin siapapun pasti menang gitu mau ngemainin siapapun map apapun experience kita sih pasti lebih ini ya pasti lebih bagus dan firepower kita lebih oke gua suka banget jadi untuk expect sembilan kosong sih expect sih tinggal kita gimana caranya ngehasilin sembilan kosong itu dan alhamdulillah tercapai dan senang sih bisa ngeliat player-playernya perform sesuai dengan ekspektasi kita dan apainya respect banget dan mungkin yang terakhir untuk Bang Rosman BG Raffi boleh kasih thank you-nya untuk para pendukung yang udah di chat dan juga mungkin goalsnya Bismillah Mas kasih untuk si Gems ya si Gems gak sih Mas kasih Allah boleh langsung minta dukungannya dan juga ini apa fans Indonesia dukung terima kasih atas dukungannya semua apa namanya dukungan kalian tuh berarti bagus kita terus doain kita juga bisa lebih improve lagi dari ini karena ini memang memang belum salah satu-satunya kita sebenarnya tapi mudah-mudahan kita bisa buktiin di si Gems nanti dukung terus kita sampai si Gems nanti dan mudah-mudahan kita bisa ngasih yang terbaik buat kalian bisa ngasih yang terbaik buat negara benar-benar bisa dapet mas Amin itu dia thank you guys terima kasih banget dan sekali lagi congratulations untuk timnas Indonesia have a good rest have a wow victory celebration langsung thank you thank you selamat udah bermain untuk negara kita thank you bang thank you thank you thank you salamin untuk semua bye-bye salam bersama teman-teman salam semuanya thank you ya bye-bye yuk telur 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 tiap hari bandi makan telur telur te telur telur tiap hari palak bandi telur hai hai hai